Intro Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin memiliki 2 PR penting yang harus diselesaikan di tahun 2022 ini Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah penataan ratik di Banjarmasin Yang hingga waya ini masih belum terselesaikan Namun berbagai upaya dalam penanganan penataan pembuangan ratik secara tepat ini pun sudah dilakukan Pemirsa berikut habar yang selengkapnya Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin memiliki 2 PR penting yang harus diselesaikan di tahun 2022 ini Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah penataan ratik di Banjarmasin Yang hingga waya ini masih belum terselesaikan Namun berbagai upaya dalam penanganan penataan pembuangan ratik secara tepat ini pun sudah dilakukan Selain permasalahan penataan ratik yang belum maksimal Belakangan ini permasalahan mikroplastik yang mencemari sepanjang sungai Martapura Banjarmasin Pun dinilai masih tinggi Yang berpengaruh pada berbagai jenis iwak di sungai Martapura dan sungai Barito Sehingga menjadi kekhawatiran bagi warga Demikian dipadakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alif Yosfalov, WTOKONI Prima TV Beisukan Sabtu 17 September 2022 Alif Yosfalov menyatakan bila Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mengambil akan sampel dari cemaran mikroplastik di beberapa sungai untuk diuji agar dapat mengetahui cemaran mikroplastik tersebut berbahaya atau kadak Alif Yosfalov menambahkan pihaknya akan terus berupaya melakukan pengawasan intens terhadap ratik kiriman yang biasanya masuk di sungai Martapura Koordinasi ini pun sangat diharapkan mulai dari pemerintah kota Banjarmasin dengan pemerintah daerah lainnya dalam penanganan ratik kiriman ini Alif Yosfalov meminta pula kepada DLH Provinsi Kalimantan Selatan dalam permasalahan ratik yang datang dari hulu ini Sebenarnya karena menyangkut bukan saja kebersihan itu ya karena kami akui bahwa memang sampah di kota Banjarmasin cukup banyak karena memang penduduknya banyak dan sementara TPS-TPS kita terbatas Jadi PR kami sebenarnya untuk kebersihan itu cukup banyak tapi tidak bisa berjalan tanpa dengan bukuan masyarakat dan pian-pian sepertahankan memberikan edukasi kepada masyarakat Jadi pada intinya kami adalah mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa memilih sampah dari rumah itu sendiri atau dari sumbernya Karena sehingga yang dibuang atau ke TPS-TPS itu jadi berkurang Itu yang paling vital bagi kita karena untuk merubah perilaku itu yang sangat sulit Artinya pengurangan sampah dari sumbernya Pak Iya dari sumbernya itu yang kita harus mengedukasi lagi ke masyarakat Jadi edukasi tidak bisa sekali dua kali tapi setara kunci ini kita lakukan Jadi itu yang bahagian itu banyak Terkait cemara mikroplastik Pak, ini kan menjadi momen dintap Pak, seperti apa Pak? Untuk mikroplastik kita sudah lakukan kemarin seluruh elemen baik itu dari WM dan lain-lain Untuk kita diskusi dan nanti ada rekomendasi-rekomendasi Dan kita akan melakukan kembali nantinya untuk pengambilan sampel-sampel di sungai mana Untuk kita cek ulang gitu apakah memang benar Dan kalau itu benar kami sangat terima kasih dengan adanya itu Sebenarnya kami terima kasih Itu sebagai warning bagi kami untuk bisa lebih aktif lagi Untuk bagaimana sungai kita khususnya di kota Banjarmasin menjadi aman bagi semua penduduk kota Banjarmasin Alip Yosfalo penyatakan sangat berterima kasih kepada seluruh pihak Yang sudah memberikan perhatian lebih hingga menjadi peringatan bagi DLH Banjarmasin Agar ke depannya untuk lebih teliti lagi dalam pengawasan lingkungan Baik dari segi sungai, yang aman dari cemaran kimia, pengelolaan ratik, wanpenataan lainnya